Halo Sobat, kembali lagi bersama saya ya di video ini dan channel ini Dimana saat Perang Dunia Ketiga ternyata Ratu Adil ada di pihak Amerika Serikat dan sekutunya Kok bisa? Ini penjelasannya Perang Dunia apalagi Perang Dunia Ketiga itu pasti jauh lebih dasyat, jauh lebih mengerikan Daripada Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua Dimana di dalam Perang Dunia Ketiga itu akan menggunakan senjata-senjata peralatan modern Yang sudah sangat diperbarui Dimana peralatan modern ini super canggih Seperti tank, roket, jet tempur, kapal tempur, dan lain-lain banyak sekali Dimana di dalam Perang Dunia Ketiga ini pasti jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya dikarenakan apa Segala situasinya sudah berbeda Ditambah lagi Manusia-manusia sudah banyak berkembang memenuhi bumi Dimana setelah Indonesia hancur Di tahun 2024-2025 seperti Ramalan Dimana ketika Indonesia terkena gempa secara alami Indonesia hilang dari peta dunia Maka di saat itulah Ratu Adil akan Moksa Dimana Moksa ini adalah perpindahan alam Dimana Ratu Adil yang awalnya ada di alam nyata Dia berpindah alam hidup di alam gaib Dan tidak semua penguasa itu bisa melakukan Moksa Tidak semua orang bisa melakukan Moksa Moksa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu Walaupun Ratu Adil Moksa Walaupun Ratu Adil berpindah alam Walaupun Ratu Adil hidup di alam gaib Tetapi Ratu Adil akan terus terhubung di alam nyata Ratu Adil akan terus terhubung dengan alam nyata Sebagaimana kodratnya Kodratnya Ratu Adil itu adalah penguasa Kodratnya Ratu Adil adalah manusia Dimana manusia itu kodratnya itu di alam nyata Walaupun Ratu Adil menjadi manusia abadi Manusia gaib Dia di alam gaib Tetapi dia akan terhubung dengan alam nyata Dimana ketika Ratu Adil membantu sekutunya Membantu teman-temannya Membantu bolo-bolonya Bagi Ratu Adil Dimana Musuh dari musuh Sekutunya itu adalah teman Jadi musuh dari musuh Jadi musuh dari musuh adalah teman Dan teman dari musuh adalah musuh Jadi kalau musuh punya musuh Musuhnya musuh itu teman kita Sedangkan kalau musuh punya teman Temannya musuh Temannya musuh itu adalah musuh kita Dimana Ratu Adil ini akan benar-benar membantu sekutunya Ratu Adil Ratu Adil akan berjuang Semampu dia Sekuat dia sebisa dia Untuk membantu sekutunya Seperti perang-perang yang lainnya Dan perang-perang sebelumnya Setelah perang terjadi Pihak yang menang Boleh melakukan pencaplokan wilayah Pihak yang menang Boleh melakukan pengambilan wilayah Dimana Ratu Adil akan melakukan sesuatu Sesuai yang dia kehendaki Bahkan Ratu Adil tidak akan tumbuh dengan siapapun Dan Ratu Adil juga Akan menjadi saksi nyata atas dunia ini Ratu Adil akan jadi orang yang ngerti saks nyata nih Dimana perjuangan Ratu Adil ini luar biasa Dan Ratu Adil saat-saat ini Dia masih menanti-nantikan 2024-2025 Ngancek tutuping tahun 2024-2025 Karena Ratu Adil ingin Membuktikan kenyataan Ratu Adil ingin Berusaha sekuat mungkin Demi masa depannya Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih atas dukungan 괜찮아